Intro Selamat siang peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Ternyata Partai Demokrat menggali kuburnya sendiri begitu ya Kenapa? Karena pada hakikatnya gaungkan ya Anies Pengkhianat ya Gaungkan Anies Pengkhianat ya Demokrat disinyalir begitu kan Ya punya peran turunkan elektabilitas Anies Baswedan Wow ada apa begitu kan ya Perannya seperti apa begitu Pada hakikatnya inilah negara demokrasi begitu Katanya Partai Demokrat sudah move on begitu kan ya Kalau seperti ini kan gagal move on begitu kan Artinya apa? Artinya masih sakit hati ya kepada Anies Baswedan disitu begitu Apa yang mesti kita sakit hati kepada Anies Baswedan begitu? Oh inilah negara demokrasi begitu kan ya Ingat Partai Demokrat itu ya Kalau tidak nyongsep nanti begitu kan Bisa saja tidak lolos di parlemen Buktikan aja mereka Karena akar rumput dari Partai Demokrat Banyak yang kemudian memundurkan diri Banyak yang kemudian mendukung Anies Caimin begitu Artinya apa? Artinya walaupun sekarang Sebagai orang yang kemudian dekat dengan Pak Lurah disitu begitu kan Bukan kemungkinan begitu kan ya Tiba-tiba dipilih untuk menjadi cawapres Ya mentoknya jadi menteri begitu kan Ya menteri ya menpora lah disitu begitu kan ya Pada hakikatnya begini Kenapa Pak SBY sekarang itu turun gunung begitu kan Ya ada apa disitu begitu? Nah orang itu sudah melihat bagaimana potensi dari ya Pak SBY ya pada waktu itu begitu kan Tapi kalau sekarang untuk bersaing ya Untuk bersaing dengan apa namanya Dengan di era demokrasi modern Itu sudah tidak maksimal yang mereka begitu Contoh salah satunya SBY tidak punya relawan begitu kan Relawannya apa coba bayangkan Selain mesin politik atau kader dari Partai Demokrat begitu Selain itu tidak bisa begitu kan Pak Jokowi bisa mendingan Karena dia bisa memelihara relawan begitu Artinya apa? Walaupun dia turun gunung begitu kan Turun apa namanya Turun gunung untuk mendongkrak bagaimana Elektabilitas Anies Baswedan turun disitu begitu Pada akhirnya tidak bisa mereka begitu Karena tidak punya pengaruh apa-apa begitu Karena apa? Lihat saja pengaruh dari Pak SBY selama ini apa Coba bayangkan begitu kan Pengaruhnya begitu Ya hanya ketemu gimmick saja Ketemu dengan Jokowi Ketemu dengan ini Ketemu dengan itu begitu kan Ya kenyataannya tidak ada Nol mereka begitu kan ya Karena pada hakikannya coba Kalau kita mengkritik bagaimana Hambalang Mangkraknya luar biasa disitu Begitu kan Itu yang menjadi Orang-orang enggan untuk memilih ya Atau mengikuti dari Partai Demokrat Begitu ya Bahkan ini gaungkan Anies Pengkhianat Ya Demokrat disinyalin punya peran Turunkan elektabilitas Anies Baswedan Intinya adalah yang penting Anies Baswedan kalah Kira-kira seperti itulah Kalau kita tarik benang merahnya begitu kan ya Sampai PSB turun tangan Padahal sudah pensiun mereka begitu ya Ini komentar-komentar dari netizen Gak ngaruh Anies sudah di atas angin Kemampuannya ya Datang selalu disambut masyarakat dengan Rio Begitu ya Demokrat itu juga Gak paham ya Strategi berpolitik Yang dia paham ya Cuma Ahai Harus jadi Cawapres Maka ketika Ahai Gagal jadi Cawapres Demokrat langsung ya Rungkat dan hengkang Ya Dan hengkang begitu kan ya Justru dengan hengkangnya Partai Demokrat ya Rakyat Dapil begitu Dan tidak simpati Ya katanya begitu Dan bahkan kalau kita merujuk pada hasil survei Sekitar 40% Dari akar rumput Partai Demokrat Masih dukung Anies Baswedan Begitu kan Inilah pada hakikatnya Kenapa sih begitu ya Partai Demokrat sakit hatinya Kok tetap seperti itu Ya Selama masih belum masuk Pendaftaran ke KPU Itu semuanya bisa berubah Begitu Jangan dengan Capres Posisi Capres menjadi Cawapres Bisa saja Begitu kan Karena ini dinamik Begitu kan ya Karena politik itu Tidak sama dengan Apa yang dilakukan oleh Pak SBY Pada waktu itu Begitu Dan sekarang itu Lebih Masyarakat lebih pinter Untuk menyikapi hal ini Begitu Walaupun Pak SBY turun tangan Turun gunung sana sini Begitu Untuk mengalahkan Anies Baswedan Ya Bisa ditertawakan mereka Begitu Toh pada hakikatnya Tidak ada pengikutnya Kok begitu kan ya Apapun yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap Amin Sulit rasanya berhasil ya Terutama di akar rumput Yang nyoblos Anies ya Bukan partai ya Tapi rakyat yang nyoblos Pak Anies Baswedan Insya Allah ya Anies ya Baswedan akan menang Karena rakyat sudah Tidak mau punya presiden Yang diusung oleh Apa ya Yang merapat kepada Pak Jokowi Wow Setelah merapat dengan Pak Jokowi sih Ada sih Begitu kan ya Kejutan mereka nanti Begitu Kita tunggu saja Apakah benar ya Bakal menjadi Ya Apa namanya Menjadi Menteri Begitu kan Ya sayang Sudah terlambat Sebenarnya Begitu Mengapa Karena dari dulu Oposisi Begitu kan Bagaimana nasibnya Kalau seumpama Partai Demokrat Ya lalu kemudian menerima Menjadi sebagai Seorang Menteri Begitu kan Letak dimana Kok semudah itu Lantas bagaimana Dengan PDEP Begitu kan Ya Pasti dia akan Mengkritik Pak Jokowi Selama ini Karena Partai Demokrat Itu oposisi Di situ Begitu kan Oposisi Tulen mereka Begitu kan Ya Tidak mungkin lah Akan menerima Demokrat Ya secara logika Seperti itu Tapi politik kan Menunjukkan bisa saja Begitu kan Bakal menjadi Ya calon Menteri Begitu kan Ya Mungkin akan ada Kritikan dari Hasto Nanti Begitu ya Kita tunggu saja Begitu Dan bahkan Ya di satu sih Mengatakan Gaungkan anes Ya pengkhianat Demokrat Disinyalir Punya peran turun Elektabilitas Anies Baswedan Kok bisa Mari kita baca ya Penurunan Elektabilitas calon Presiden Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Yang mencatat Sejumlah lembaga Surfi Diperkirakan Akan berdampak Pada kedua Partai Demokrat Bahkan Direktur eksekutif Politik etis Hasibullah Mulyawan Yang menuturkan Elektabilitas Anies Mulai terlihat jelas Ketika Partai Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan Saya sudah Memprediksi Elektabilitas Anies Atau ketika Berpasangan Dengan Muhammad Kemerosotan Secara Elektoral Ujar Mulyana Kepada Kantor Berita Politik RM Oil Bahkan Pertama Alasan adalah Stigma Melalui narasa Komunikasi politik Yang dibangun oleh Presiden ke-6 Susilobang Bang Yudhoyono Juga Partai Demokrat Sambungnya Menegaskan Mengurangi narasi Yang dibangun Partai Demokrat Juga SBY Membuat Elektabilitas Merosot Tajam Dibandingkan Dua Baca Preselena Ianya Ganjar Pranowo Dan Prabowo Di sisi lain Posisi Partai Demokrat Memainkan peran penting Dengan terus Menggaungkan Narasi Anis Sebagai pengkhianat Dan juga Pemimpin yang Tidak Amanah Sehingga Amplikasi Narasi itu Secara langsung Masuk ke dalam Otak persepsi publik Yang berimplikasi Pada penurunan Elektoral Demi gambaran Yang kerap Disapa Disapa Lawannya Jadi hal-hal Seperti itulah Mereka Beralasan Oke lah Berasumsi Seperti itu Tapi pada hakikatnya Sekarang Apapun yang dikatakan Pak SBY Mosang berbulu Domba Lalu kemudian Aya mengatakan Pengkhianatan Dan sebagainya Orang akan melihat Inilah negara demokrasi Mau berkoalisi Dengan siapun Silahkan Kenapa Ketika tidak Menjadi Cawapres Tidak terpilih Menjadi Cawapres Kenapa Mereka Sakit hati Itu yang Mesti dipertanyakan Ini negara demokrasi Pada hakikatnya Bukankah ini sama Dengan apa yang Dukakan Pak SBY Dulu Ketika dengan Nur Wahid Dengan PKS Pada ujung-ujungnya Semua Ini akan Ketahuan Waktu yang akan Menjawab mereka Mengapa Sampai sekarang Partai Demokrat Berlabuh kepada Pak Prabowo Karena mereka Sudah terjebak Mau gabung kemana Mereka Mau gabung ke PDEP Dia harus Minta syarat Pertama kali Harus Mendukung Pak Ganjar Terlebih dahulu Ibarat Partai Demokrat Ini Dibutuhkan Tapi tidak Diharapkan Ibaratkan Seperti itu Dan pada akhirnya Apa Coba bayangkan Pak SBY Sudah gimmicknya Senasini Ketemu dengan Pak Lurah Berjam-jam Dari dulu Kemana aja Ini Posisi Tulen Kan begitu Logikanya Begitu Opposisi Tulen Itu akan Melihat disitu Dan Partai Demokrat Sudah dikunci oleh Pak Lurah Tidak harus kemana-mana Tidak boleh Menjadi cawapres Kira-kira Seperti itu Begitu Terus kemudian Partai Pan Sudah mulai Dikunci mereka Begitu Agar Wakil dari Pak Prabowo Tidak menyodorkan Erik Thohir Di situ Mengapa Sudah mulailah Muncul dengan Narasi-narasi Bahwa Ada Keterlibatan Korupsi Terkait dengan Ex-Porgula Imporgula Apalagi Pak Air Langga Di situ Mulai memainkan Peran di situ Maka Jalan satu Utamanya Pak Air Langga Mengatakan Saya siap Menampung Gibran Untuk menjadi Cawapres Dari Prabowo Akibatlah Pak Jokowi Agak mulai lega Di situ Tinggal putusan Dari MK Bagaimana cara mereka Setelah itu Pasangkan Kaisang Di PSI Menjadi ketua umum Itu menandakan Bahwa dia sudah Dekat dengan Pak Prabowo Dibandingkan dengan Ganjar Lantas bagaimana Kalau kita simpulkan Tarik ke belakang Misalnya Narasi-narasi Yang sudah disampaikan Oleh Ahai Sejak awal Begitu Bahwa mengkritik Habis-habisan Kebijakan Kebijakan Jokowi Itu mengkritik Habis-habisan mereka Apakah Dengan kritikan Kritikan Itulah hanya Sebagai Bentuk Pencitraan Saja Waktu itu Kalau kita sambungkan Dengan hari ini Dengan hari ini Sudah gabung Menjadi koalisi Pemerintah Begitu kan Bisa saja Seperti itu Kalau Partai Demokrat Menerima Menteri di situ Begitu kan Begitu logikanya Begitu kan Dari dulu Gimana Rekam jejaknya Saka apapun Pasti ada Bahkan dari Kader-kader Demokrat Simpatisan dari Kader Demokrat Yang mengkritik Habis-habisan Jokowi Pada hari ini Begitu kan Terus mengkritik Habis-habisan Kebijakan Dan sebagainya Itu pasti Masyarakat Masyarakat sudah Paham Mereka Begitu kan Kita mungkin Menunjukkan Di situ Mesti Akan keluar Kritikan-kritikan Itu Lantas pertanyaannya Publik Apakah tidak Malu dengan Hari ini Begitu kan Apakah semudah Itu Semurah itu Partai Demokrat Akan mengambil Keputusannya Nah itulah Maka sangat disayangkan Sekali Kalau narasi-narasi Mereka Selalu menggaungkan Pengkhianatan Kepada Anies Cak Imin Disitu Sayang Seribu Sayang Begitu ya Yang namanya Politik Sasa aja Sebenarnya Begitu kan Ya Intinya Menurut saya pribadi Kesimpulannya Yang penting Anies Baswedan Kalah Kira-kira Seperti itulah Kesimpulan dari Partai Demokrat Begitu ya Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Kali Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini